Konfirmasi, pengajuan diri untuk mengundurkan diri itu sudah dijawab. Nah itu secara legalitas kelihatan seperti itu. Tetapi fakta di lapangan, Bapak Bupati aktif melakukan agenda-agenda yang sifatnya menjalankan kebijakan sebagai seorang Bupati. Jangan sampai lebih seperti malpraktek gitu ya. Di satu sisi dia Bupati, di satu sisi dia mengkampanyakan dirinya seperti yang disampaikan sama Ibu Ketua, mengkampanyakan dirinya sebagai caleg dekat provinsi. Di mana fasilitas penjabat publik itu bisa kesannya menekan kepada perangkat-perangkat lainnya. Nah ketika kesannya menekan kepada perangkat lainnya, maka kesan ini akan muncul sifat terpaksa atau sifat yang diharuskan. Metro Bali Podcast Selamat datang di Metro Bali Podcast. Sebentar lagi di 14 Februari 2024 kita akan menyongsong pelaksanaan Pesta Demokrasi, pemilihan Presiden, Wakil Presiden, selanjutnya pemilihan anggota DPR, Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, serta pemilihan DPD RI. Hal yang menarik bahwasannya, ada sebuah aturan Pasal 182 Uruf K dan Pasal 240 Ayat 1 Uruf K Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan bahwa kepala dan wakil kepala daerah yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif atau caleg di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten Kota serta DPD RI harus mengundurkan diri. Namun demikian, sepertinya ada di beberapa tempat yang saat ini sedang ramai dipicarakan. Saya ajak penonton Metro Bali Podcast menuju Kabupaten Kelungkung, Bumi Serombotan. Dan di studio telah hadir para tamu istimewa saya. Selamat datang di Metro Bali Podcast. Senang hari ini kita bisa bertemu setelah berita yang saya baca cukup ramai sekali. Siapa sih yang nggak tahu Kelungkung ya? Kalau Kelungkung ini kita bisa menikmati pusat, mungkin pusat budaya Bali ada di Kelungkung ya, pusat pemerintahan, kerajaan Bali juga dulu ada di Kelungkung. Dan maka dari itu hari ini saya kedatangan tamu ada Ibu Ninggrung, beliau adalah Ketua DPD Golkar Kabupaten Kelungkung. Apa kabar Ibu? Baik, selamat sore. Sekarang sudah mulai sibuk? Lumayan. Lumayan. Dan sekaligus juga sebagai caleg. Apakah ikut dalam perhalatan? Ikut. Saya caleg DPRD Kabupaten Kelungkung, Dapil Kecamatan Kelungkung. Oke, selamat berjuang. Selanjutnya juga hadir Bapak Agus Putra. Apa kabar Pak Agus? Baik Bu. Tetap semangat. Sebagai caleg DPR Dapil... Dapil Kecamatan Musiplendom. Waduh, selamat laut ya Pak ya. Iya. Tetap semangat. Sekaligus juga bertugas sebagai Baku Paham Partai Golkar Kelungkung. Nah, ini menarik juga hadir calon DPRD Provinsi Dapil Kelungkung. Sekaligus sebagai Korwil Golkar Kelungkung. Itu Bapak Gede Rizky Pramanan. Ya. Kayaknya saya pandu dulu ya. Ya. Baik, Metro Bali Podcast. Ini akan menjadi diskusi yang menarik. Karena kalau kita lihat sekarang ini alat perangakan banyak banget. Salah satunya adalah berupa balikus, panduk, dan lain sebagainya. Dan para caleg juga sudah mulai aktif untuk turun baik musimak rame. Atau menghadiri undangan-undangan lainnya. Hal yang lagi rame dibicarakan saat ini ketika ada sebuah berita hangat. Disampaikan oleh Golkar Kelungkung juga. Bahwasannya Bupati Swirte yang saat ini apakah masih bisa dikatakan aktif sebagai Bupati? Atau beliau sudah mengundurkan diri? Atau menjadi tanda tanya besar? Karena beliau akan maju di DPRD Provinsi. Apa kabar dengan Rukum? Baik. Saat ini Bupati Swirte masih menjalankan tugasnya sebagai Bupati. Walaupun tahapan pengunduran diri sudah diajukan. Kemudian jawaban dari Mendagri juga sudah. Dan saat ini proses itu sudah memasuki masa pencermartan. Yang akan berakhir tanggal 3 November 2023. Jawaban Mendagri itu maksudnya seperti apa? Konfirmasi pengajuan diri untuk mengundurkan diri itu sudah dijawab. Nah itu secara legalitas kelihatan seperti itu. Tetapi fakta di lapangan Bapak Bupati aktif melakukan agenda-agenda yang sifatnya menjalankan kebijakan sebagai seorang Bupati. Salah satunya yaitu kegiatan-kegiatan yang sekarang semakin banyak. Semakin pencet. Semakin padat, semakin banyak. Dengan cara ada festival musah pendidang. Kemudian ada mengumpulkan guru-guru. Kemudian banyak yang lain-lain. Kemudian nanti juga akan ada saya dengar. Yaitu 10 tahun kepemimpinan Bupati Swirte. Namun di sela-sela kegiatan sebagai seorang Bupati, beliau juga menyelip-nyelipkan. Jadi malam hari ada kegiatan sangkap ikut si Mekrama. Jadi kalau pagi beliau menjabat sebagai Bupati, tugas Bupati. Kemudian di kalah sore atau malam si Mekrama. Jadi seorang caleg. Itu yang membuat kami sebagai insan politik melihat ini kalau memang tidak ditanyakan, mungkin beliau lupa kali ya, bahwa sekarang sudah DCS. Artinya persyaratan sudah dilengkapi. Tetapi bagaimana kaitannya ketika kegiatannya itu mengatas temakan Bupati, melakukan sidang paripurna, kemudian seperti peresmian pasar, yang semua kegiatannya berbasis dari APBD Kabupaten. Jadi itu mungkin yang perlu kita bahas bersama, sehingga pilek yang akan datang akan menjadi suatu pertarungan yang sportif. Jadi tidak ada celah-celah yang mungkin, yang mungkin kita perlu antisipasi bersama. Karena Kabupaten Kelungkung itu DPRD Provinsi Bali, di mana Bapak Swirte akan mencalonkan diri, itu kursinya ada tiga. Saat ini ada tiga, jadi kita perlu orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen untuk memperjuangkan Kelungkung, untuk memajukan Kelungkung. Tapi sejauh ini apakah ada mungkin kabar-kabar angin dari misalnya dari jajaran pejabat, kemudian dari kalangan politisi, termasuk juga masyarakat, bahwa ini kan sebuah kondisi yang mungkin tidak biasa. Mungkin ada masyarakat yang menanyakan bahwa ini Bupati kita ini kan mau nyalon nih, jadi DPR Provinsi. Apakah boleh atau bagaimana? Ini ada nggak satu diskusi misalnya dari lembaga swadaya, misalnya dari kalangan mahasiswa sejauh ini? Atau hanya diam-diam saja begitu? Banyak. Mungkin kelihatan di permukaan, seolah-olah ini cool, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi di balik itu, Kelungkung kan daerahnya kecil. Jadi segala sesuatu mereka berusaha untuk silent dulu. Tidak seperti biasanya, kalau menjelang-menjelang hajatan politik, sudah tentu para politisi sibuk, kencar, kan gitu. Nah, tapi kenyataannya saat ini seolah-olah diem semua. Apakah yang kita khawatirkan, apakah mereka antusias, apakah mereka antipati untuk menyambut ini? Jadi jangan sampai masyarakat itu keinginan untuk mensukseskan pemilu itu berkurang. Apalagi, Kelungkung nanti akan ada pemilihan Bupati, kemudian kebetulan Bapak Surita sudah dua kali, tentu kita ingin melahirkan Bupati-Bupati yang benar-benar memiliki komitmen dan memang siap memperjuangkan Kelungkung. Karena Kelungkung selama 20 tahun terakhir, dia adalah sebagai kabupatan yang kalau tidak nomor dua, nomor tiga dari bawah, kalau kita lihat sejarah, Kelungkung kan seperti Mbak Panja bilang, bahwa Kelungkung adalah pusat kebudayaan, Kelungkung adalah pusat kerajaan, pemerintahan zaman dulu, pusat perdagangan. Kita ingin dong Kelungkung itu maju. Sehingga pada pemilihan Bupati yang akan datang, kita ingin memiliki Bupati yang benar-benar bisa memperjuangkan Kabupaten Kelungkung ke arah yang lebih maju. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa saat ini Kelungkung sedang banyak pertanyaan dan tidak baik-baik saja begitu menjelang perhelatan ini. Seperti itu barangkali yang masih ada gemuruh di dalamnya yang masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Saya bergeser ke Pak Agus, kalau melihat dari sudut hukum nih Pak Agus, apakah hal yang dilakukan oleh beliau, Bapak Jomansi itu yang saat ini masih melaksanakan aktivitas. Karena kalau pejabat Bupati itu kan segera fasilitasnya disiapkan oleh negara lah bisa dikatakan begitu. Nah gimana nih dari aturan hukum? Ya kalau dari sisi hukum karena Bapak Bupati belum ditetapkan sebagai peserta pemilu ya, belum DCT. Jadi dia tidak tunduk sama undang-undang pemilu sebenarnya. Cuma ada di sini etika yang harus dijaga. Selalu pejabat publik Bupati di saat dia masih mengklaim dirinya sebagai Bupati seharusnya dia menjaga tindak-tindakannya. Jangan sampai terjadi seperti maltraktek gitu ya. Di satu sisi dia Bupati di satu sisi dia mengkampanyakan dirinya dengan seperti yang disampaikan sama Ibu Ketua mengkampanyakan dirinya sebagai caleg dari Provinsi. Jadi masyarakat biar tidak bingung makanya begitu saya sebagai Bakubham Golkar Klungkung mendapat informasi dari teman-teman kadar Golkar Klungkung bahwa sepanjang jalan itu sudah banyak berkebaran bali-bali beliau yang isinya memperkenalkan beliau sebagai caleg Provinsi di satu sisi beliau aktif masih sebagai Bupati dan sampai detik ini pun masih menyatakan diri Bupati. Nah inilah yang akan kita coba kumpulkan bukti-buktinya. Kita masih kumpulkan bukti-buktinya baik berupa gambar video-video simak ramu yang sudah saya coba buka ya kita butuh video yang mungkin yang komplit itu nanti yang kita sempurnakan sebelum nanti ke Bawaslu. Harapan kita Bawaslu tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat ya orang dari kami tapi karena Bawaslu Kelungkung ini kan berkantor di Kelungkung tentu dia sudah kesehariannya memperhatikan melihat di masyarakat di lapangan di jalan nah seharusnya bisa membuat teguran jangan sampai baru ada laporan baru berjalan walaupun Bupati sendiri seperti yang saya sampaikan belum menjadi peserta pemilu belum ditetapkan di CIT-nya dia jadi tidak tunduk sama atur pemilu tapi harusnya ada teguran untuk pembelajaran politik kepada masyarakat harus ada teguran karena beliau adalah pejabat publik yang mana yang atas etikanya seperti apa kan harus kapan menyampaikan beliau sebagai caleg kan ada waktunya jangan sampai beliau meniru sebagai masyarakat lain yang sudah masang baliho baliho pering di jalan itu kan tidak salah tapi jangan beliau malah memakai contoh itu karena itu contoh salah karena beliau adalah pejabat publik harusnya memudahkan contoh jangan ikut-ikutan kenapa masyarakat boleh memasang itu kenapa saya enggak gitu ya sebenarnya kan itu kan salah dia sudah tahu itu salah jadi pejabat publik ada contoh karena sudah banyak berterbar nah itu yang kita kumpulkan coba waktunya dan saksi-saksi ada yang memperkenankan beliau akan maju itu yang kita akan kumpulkan itu sudah lengkap kita konsultasikan dulu kepada Bawaslu ini berupa pelanggaran pemilu atau bukan memang ini belum masuk masa masa-masa DCT kan jadinya masih rancu ya nah itu kita minta biar Bawaslu itu koordinasi lah dengan KPU ya terkait status Bupati seperti apa dan melakukan teguran lah menurut saya kan baliho-baliho yang beredar sekarang ini yang itu aja ditertibkan seharusnya ini juga ditertibkan menurut saya harus ada teguran dari Bawaslu itu kalau berbicara alat peragas seperti baliho tadi tidakkah dilakukan secara adil semuanya kalau memang semua ditertibkan mungkin ada perkecualan ini Bupati Bupati nih loh ada gak kesan seperti itu atau ada perbedaan-perbedaan yang terjadi sejauhnya kalau kami kan lebih kepada beliau sebagai Bupatinya harus memberikan contoh biar tidak masyarakat menjadi bingung ini Bapak Bupati ini sekarang kapasitas sebagai apa kalau ada dua foto yang berbeda satu menampilkan beliau sebagai Bupati satu sebagai calang bingung juga masyarakat jadi harus ada semacam teguran dari Bawaslu kalau tidak bisa sangsi tertulis yang tegas teguran aja janganlah beli sebagai pejabat publik kalau masyarakat juga memangnya harus ditertibkan sebenarnya itu tugas OPP tapi terlebih jabat itu yang kita garis bawah yang harus segera bahwa itu jangan menunggu laporan dari kami kami kan juga sedang menyiapkan huti bukti saksi baik video maupun gambar yang akan kita bawa nanti dengan tim ada dari waktunya sebentar lagi untuk pengumuman DCT kan tanggal 3 November 3 November yang tinggal beberapa hari lagi dan dalam hitungan waktu ini kan harus ada langkah gerak cepat bukan masalah waktu barangkali tetapi masalah efek dan bagaimana masyarakat memahami hal tersebut dan ini juga akan menjadi sebuah kompetisi yang luar biasa bagi partai politik dan sekaligus palacalet nah ini ada Biorizky gimana nih ada gak sesuatu yang bisa kita ambil langkah kalau kondisinya seperti ini kan kompetisi calon DPRD Provinsi juga jadi kalau menurut saya sebagai seorang calon juga adanya etika politik yang sudah dijalankan kita melihat itu perjalanan itu banyak hal yang bisa kita lihat bentuk-bentuk yang sudah dilaksanakan ini memang terkesan tergesa-gesa untuk melakukan sebuah pengkondisian memang kita tahu bahwa apa yang harus dilakukan oleh para calon itu apa saja harus bisa dilakukan tapi seperti yang saya kutip dari pas Agus yaitu beliau adalah pejabat publik yang saat ini masih menjabat menjadi bupati itu bisa dipakai juga yang kita lihat adalah berbagai macam fasilitas yang memang tanda kutip fasilitas itu adalah sebenarnya fasilitas sebagai pejabat publik dimana fasilitas pejabat publik itu bisa kesannya menekan kepada perangkat-perangkat lainnya nah ketika kesannya menekan kepada perangkat lainnya maka kesan ini akan muncul sifat terpaksa atau sifat yang diharuskan kan begitu ketika muncul sifat terpaksa yang diharuskan maka ini jelas akan merupakan sebuah konsestasi politik yang tidak adil ketika kita bicara masalah pesta demokrasi pesta demokrasi itu harus adil semua kita semua harus berani berbicara kita semua harus berani bergerak tanpa ada penekanan apapun walaupun memang kita bicara dimanapun penekanan itu pasti ada cuman kami Golkar Kelungkung saya juga sebagai kurbil Golkar Kelungkung kami melihat bahwa hal ini adalah harus kami suarakan mungkin ada yang tertawa tapi banyak juga yang menyelipkan ini mengacungi jempol kami berharap kami berharap sekali bahwa banyak juga masyarakat yang mengacungi jempol kami ya saya tertarik dengan harapan itu dari masyarakat kira-kira ada apa dengan masyarakat Kelungkung sehingga mereka berharap banyak pada perhalatan yang akan datang sebenarnya di Kelungkung ini dengan dua kali kepemimpinan beliau kemudian juga maju ke DPRD Provinsi ibaratnya nih sekarang ini kan lagi rame nih para calon presiden dan wakil presiden katanya ada politik dinasti ada dinasti politik apakah ini ada kaitan dengan wansa baru bagi situasi politik di Kelungkung Kelungkung itu kan secara demografi dan geografinya berbeda dengan daerah lain kekuasaannya bisa berubah karena menurut sejarah memang Kelungkung ini kan dari zaman kerajaan dulu kerajaan utama dan disanalah timbul berbagai macam awal dari segala macam kerajaan di Bali ketika kita melihat Kelungkung ini berarti salah satu barometer politik sebenarnya mengapa menjadi barometer politik disanalah muncul keunggulan Kelungkung tidak gampang untuk disetir secara politik nah dengan kita ada Kelungkung itu selain bumi serombotan dia juga bicara bahwa Kelungkung ini adalah bumi seribu jagoan seribu jagoan jadi Kelungkung ini berisi para jagoan kita bukan jagoan-jago berantem tidak jago berpikir jago bergerak jago berbisnis jago bersosialis jago melakukan buah perubahan apapun nah tetapi potensi-potensi dari orang yang harusnya keluar ketika konsistasi demokrasi politik ke depan ini memang harus dikosongkan kita harus sportif melakukan kita harus mulai berpikir bahwa walaupun memang sekarang ini lagi lagi ya ada politik dinasti tapi ini kan politik dinasti ini kan bukan hal yang hal yang tabu di mana-mana hal yang tabu di mana-mana walaupun saya juga pasti mendukung satu calon presiden jadi ketika saya ketika kami melihat bahwa sebuah problem yang kita lihat itu ada permasalahan yang kita lihat contoh nih satu contoh saya banyak sekali melihat di akhir-akhir kepemimpinan Bapak Sweeter ya saya gak tau adanya banyak sekali perhelatan-perhelatan yang yang saya rasa tidak perlu dilakukan mungkin bisa disampaikan contohnya seperti apa contohnya seperti berbagai macam seremoni-seremoni apapun yang seremoni itu bentuknya gratis atau maupun tetapi ketika saya di bawah ketika saya ngobrol di bawah berbicara pada saat itu banyak hal yang tidak bisa dikeluarkan untuk masyarakat di bawah dan mereka tidak merasakan dampak kepada masyarakat langsung masyarakat langsung tidak membutuhkan itu mereka membutuhkan satu hal yang contoh nih ada karya agung ada acara pelebon atau ngeben kan itu sebenarnya juga bisa dibantu karena memang ada yang mengatur hal itu tapi ternyata di lapangan kami melihat itu tidak terjadi bahkan yang kami tahu di lapangan ada terjadi sebuah apa ya sebuah kekurangan seperti kekeringan kekeringan bukan kekeringan air tapi kekeringan saluran distribusi ke pulauan di Nusa Penida sampai meningkatnya harga dari dari produk barang dan jasa kalau produk barang akan naik produk jasa akan naik juga seperti itu nah pada proses perjalanannya ketika suasana politik ini sudah mulai bergetar apalagi calon presiden juga sudah dideklarasikan bahkan sudah daftar di KPU dan tinggal beberapa hari lagi para calon juga sudah ditetapkan sebagai DCT dan ini kan memerlukan sebuah strategi dan energi baru bagi Partai Golkar sendiri dan juga kehadiran dari kondisi saat ini tadi disebutkan bahwa ini adalah sebuah kompetisi nah apakah dengan satu proses yang dilakukan yang sedang berjalan saat ini ini juga berpengaruh kepada kompetisi itu sangat sangat berpengaruh ada sebuah statement yang membuat kita juga juga tergelitik bertawa maupun kesal juga seperti apa itu ya walaupun ya kita harus terima itu kalau kita ngomong statement-statement itu ya saya gak bisa buka disini juga ini terlalu terlalu ini ya terlalu vulgar statementnya ya cuman buat kami sebagai seorang calon yang juga notabene adalah kesaing juga kami melihat ya unsur sportivitas itu kita harus kosongkan kalau dalam olahraga kita harus nilai pelari 1, 2, 3, 4 itu nilainya sama 100 meter semua kosong 100 meter semua nah ketika kita lari itu yang kita capai itu adalah potensi kita konsistensi kita dan kemampuan kita yang kita tunjukkan agar kita bisa mencapai finish kan begitu cuman kan ada yang pakai doping ada yang pakai doping ada yang pakai doping tapi tidak tapi tidak tidak di cek kesehatannya tidak di cek kesehatannya akhirnya mencapai 100 meter karena memakai doping mungkin baratnya seperti itu mungkin oke dan selanjutnya kita kan melihat dari aturan hukum kemudian pada proses yang sedang berjalan saat ini dan jika lo kita lihat dari pemberitaan mungkin ini bukan kali pertama ya bahwa ini didiskusikan bagi beliau Bapak Nyoman Swirte sempat sebelumnya juga kita di Metro Bali Podcast membahasnya manakala beliau sudah masuk di ranah DCS nah langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Partai Golkar ke depannya tentu kita sebagai salah satu partai tertua lah kita anggap kita juga melihat hal ini kita ingin seperti yang dikatakan Bung Rizky bahwa kita sebagai pelari semua harus start dari nol seperti kita beli bensin di pompa bensin dari nol ya nah ketika hal ini sudah melewati sudah arahnya tidak lurus kembali kami berharap seperti yang juga disampaikan oleh Pak Agus para penyelenggara pemilu lah memberikan oh mengingatkan lo jangan sini belok jangan belok ini loh jalurnya kan kami berharap seperti itu ketika hal itu menjadi suatu terkesan diperbanyak diperbanyak itu artinya seperti ini kegiatan-kegiatan kemudian yang paling sangat menggelitik kita adalah pembahasan APBD 2024 itu yang mengeksekusi nanti kan Bupati berikutnya nah yang kami lihat keadaan di Kelungkung kami sangat khawatir ketika APBD yang disahkan secara tergesa-gesa kami memantau karena kami adalah ketua partai jadi kami harus mengetahui agenda-agenda yang dibuat di DPRD Kabupaten Kelungkung jadi kan ada tahapannya penyetoran kuah PPAS kemudian Sidang Paripurna pada akhirnya penetapan kalau dilihat dari waktu itu sangat membuat kita menjadi tanda-tanya besar itu kan ada jadwal nih misalnya tanggal 1 sampai 2 minggu adalah pembahasan ini tetapi karena kesibukan yang sangat banyak padat sehingga kuah PPAS itu terlambat distorkan jadi otomatis Dewan juga kan perlu mempelajari apa-apa yang menjadi program tahun 2024 nah itu kami melihat sidang-sidang Paripurna yang terlalu cepat jadi pertanggung jawabannya ketika itu tidak dilakukan dengan teliti dan ketika yang mengeksekusi APBD Induk 2024 adalah bupati berikutnya itu kan sebenarnya harus berhati-hati atau harus ada koordinasi antara pejabat yang akan berikutnya maupun yang bupati yang akan selesai jadi seperti itu ada lagi yang kedua misalnya kalau gak salah kemarin atau tadi Pak Bupati melakukan suatu mutasi pertengah terakhir bulan mutasi yang sangat besar jadi OPD dilakukan mutasi asas manfaat atau asas kepatutan sebagai penyelenggara pemerintah itu kan kita ini kan karena kenapa bupati melakukan mutasi sedangkan sebentar lagi kan langsir jadi pejabat atau dinas-dinas terkait itu kan yang akan bekerja adalah bersama bupati berikutnya nah itu juga menyalahi asas manfaat maupun asas kepatutan bagi penyelenggara pemerintahan jadi itu yang menjadi beberapa catatan kami disamping banyak hal-hal lain yang yang sangat kami khawatirkan jadi artinya kami melakukan ini karena kami sangat ber apa namanya berkeinginan kelungkung itu bisa dilayani dengan baik dilayani dengan baik dimediasi apa kebutuhannya termasuk tadi kami kan juga melakukan kunjungan ke Nusa Penida jadi daerah-daerah yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia itu malah fasilitas air tidak ada nah ketika itu adalah jaraknya jauh kemudian tamu sampai di sana pasti tentu dia ingin butuh toilet tetapi kalau air bersih tidak ada itu kan membuat citra pariwisata Bali citra pariwisata Nusa Penida yang lagi naik daun kan apa ini artinya apa yang dilihat dengan kenyataan yang mungkin tersebar di media sosial instagram itu beda kan banyak sekarang nih yang lagi viral kenyataannya begini di instagram seperti ini jadi bertolak belakang kami khawatir kami khawatir karena kalau memang itu yang ditemui oleh pariwisatawan karena kenapa kami bicara wisatawan karena kami berharap PA di Kelungkung bisa kami tingkatkan dari pariwisata dari pariwisata sehingga ketika itu dari mulut ke mulut oh ternyata Nusa Penida itu tidak seindah yang kita lihat di media sosial nah itu kan bahaya buat kita ke depan dan juga selain air kemudian infrastruktur seperti jalan jalan itu sangat membahayakan jalannya kecil kemudian rusak nah itu menjadi perhatian itu mungkin yang akan menjadi perhatian kami jadi menjadi suatu pemikiran kami dan juga topik kami adalah mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Bupati semoga hal tersebut kami mengingatkan kepada Bapak Nyoman Suirte semoga kita bisa membangun Kelungkung dengan baik kita bisa mengisi jabatan-jabatan politik dengan baik dengan apa namanya sesuai dengan potensi yang kita miliki waktu ini kan begitu cepat berjalan tidak terasa hampir sudah dua masa jabatan beliau akan segera akhiri dan menjadi catatan dari visi dan misi yang beliau laksanakan sehingga beliau mengejar waktu menjelang masa akhir jabatan apalagi sudah masuk dalam diaratan DCT mungkin nanti akan segera diumumkan begitu apakah karena waktu yang masih sangat terbatas ini sehingga beliau sepertinya dalam tanda kutip agak kejar-kejaran untuk lebih rajin turun ke masyarakat begitu kelihatannya kelihatannya sih begitu mungkin biar lupa kalau selanjutnya setelah Pak Nyaman Swirte ada wakil yang mungkin bisa melanjutkan kan seperti itu jadi kalau segala suatu proyek yang dalam bentuk fisik dikejar dikejar waktu kami khawatir akan menjadi temuan ke depannya ya jadi jangan sampai ranah-ranah tersebut artinya menjadi suatu problema di kemudian hari masalah nah kembali lagi terkait dengan kampanye ini sekarang kan tidak saja alat peraga tetapi juga secara fisik para calon ini sudah harus semakin pencar untuk turun ke masyarakat dan media informasi sekarang sudah tidak bisa tertutup lagi baik itu melalui media sosial media elektronik nah tadi Bapak Agus menyampaikan bahwa sedang mengumpulkan bukti-bukti bahwa beliau Bapak Bupati saat ini atau beberapa hari kemarin atau sebelumnya juga sudah sering turun ke masyarakat kalau ini bisa dikatakan sebagai kampanye terselubung setuju? ini bisa masuk kategori kampanye terselubung oleh karena Bapak Bupati ini begitu turun dia kapasitas bagi Bupati dimana menggunakan fasilitas pendanaan biaya dari APBN APBD Kelungkung dan disana bila dia menyelipkan dia akan maju caleg nah disitulah dia sudah melakukan pelanggaran walaupun belum mulai masa pemilu dia sudah ada pelanggaran ITK disana yang disana Bapak Wasli bisa langsung semprot sebenarnya lebih karena penggunaan fasilitas Bupati itu sendiri saat dia turun tentukan dia pakai protokol Bupati tugas-tugas pokok-pokok Bupati yang dia jalankan dan dia bila dia selipkan disana ajakan untuk memperkenalkan diri ajakan memilih dia apalagi seperti itu atau dia memperkenalkan diri sebagai walaupun hanya memperkenalkan diri sebagai caleg itu sudah masuk pelanggaran nah itu yang kita minta kepada Bapak Wasli untuk kepengawasan disana karena ini penggunaan yang unik kena hanya mungkin Bupati yang maju nyalek untuk di Bali jadi kalau mohon pada Bapak Wasli karena penggunaan fasilitas negara ini inilah yang seharusnya yang mendapat perhatian dari semua masyarakat agar jangan sampai menimbulkan politik yang tidak fair bagi para pesaingnya gitu ya itu seperti yang dikatakan oleh Ibu Ketua bahwa semua sebulan dari nol begitu juga Bapak Bupati harus bersabar menunggu masa kampanye yang jadi saya tertarik mendengarnya harus bersabar mungkin semangatnya tidak sabar tidak sabar saya lihat ya karena begitu Balihonya dia semoga menurut ke masyarakat memperkenalkan dirinya itu kan Bapak Bupati sudah tidak sabar ya dan saya minta agar saya selaku masyarakat mudah ya agar Bupati ini menurutkan contoh bagi kaum muda bagaimana caranya bersabar menunggu masa-masa saya sendiri tidak ada masa Balihu karena saya menghargai karena sudah pasti sabar begitu begitu kita ditetapkan DCT disana lah baru mulai bukan sebelum DCT ditetapkan sudah tersebar program beliau yang disinyalir itu digandengkan dengan beliau itu nanti Bapak Wasli saya minta agar walaupun kami belum melaporkan dari sekarang sudah bisa terjun kejalanan terlihat oleh masyarakat Balihu karena kalau saya mengharap sudah sepupi PP tidak bisa sepupi PP dibawah komando Bupati ya kan menemukan PPP kelukung menutupkan Balihu Pak Bupati jadi kita harapnya pada Bapak Wasli jawaban Bapak Wasli mungkin nomor saja ini belum masuk jadi tidak ada pelanggaran pemilu masih masalah sosialisasi dianggap begitu ini kok kayak buat semalak sama jadinya pada Sapo PP berada di bawah Bupati jadi terpaksa yang bisa saya celah hukumnya hanya bisa menghadung saja apakah ini masuk pelanggaran pemilu walaupun saya sudah tahu dia pasti jawabannya tidak akan belum masuk tapi kami coba saja konsultasi minima Bapak Wasli menegurlah jangan mengatakan bahwa ini belum masanya jadi boleh-boleh saya bukan begitu jadi jangan tunggu masanya baru sebelumnya pun bisa bisa menurut saya tidak ada masalah ini Bapak Buat karena Bapak Buat Republik tolong menghormati masyarakat agar masyarakat dicandaskan juga mungkin ingin saya tanyakan menghormati masyarakat atau menghormati jabatan beliau saat ini ya keduanya begitu baik ketika kita lihat dengan waktu yang begitu cepat kemudian juga perhelatannya harus melaju cepat bagi para calon khususnya beli riski sendiri melihat bahwa kondisi ini harus diakhiri dengan cara seperti apa ya diakhiri dengan cara kemenangan pastinya bagi para calonnya tapi dengannya itu tadi kembali lagi dalam bentuk etika politik yang pantas sportifitas terus kita bicara masalah apa ya etika politik ya etika politik saya sudah sebut etika politik walaupun sebenarnya politik sendiri juga kadang-kadang tidak memiliki etika cuman kalau jangan sampai kita membuat perkiliruan dalam perkiliruan juga jangan begitu kan nah ke depan kan kita cuman saat ini tidak seperti kampanye yang sebelum 2019 masa kampanyenya lebih pendek masa kampanyenya lebih pendek daripada 2019 2015 nah memang seluruh calon itu sudah melakukan sosialisasi tidak mengimplementasikan kampanye secara menyeluruh awalnya mereka sosialisasi tapi lebih kepada sosialisasi personal ya kan tapi secara aturan hukum memang tidak bisa melakukan implementasi kampanye secara menyeluruh yaitu memberikan penomerang tapi simbol-simbol yang diciptakan sekarang kan menciptakan sebuah asumsi atau persepsi kepada masyarakat bahwa simbol ini kuat simbol ini kuat simbol ini kuat nah memang itu adalah salah satu taktik politik taktik politik tapi taktik politik ini kalau kita bicara jangan sampai mendapatkan temuan bahwa taktik politik ini diciptakan pada sebuah seremoni-seremoni yang menggunakan dana-dana APBD karena sebenarnya di bawah itu masih sangat-sangat memerlukan masih sangat-sangat memerlukan makanya yang kami sayangkan memang nanti itu adalah yaitu bagaimana pengelolaan dana-dana APBD itu sesuai sesuai tidak menciptakan sebuah seremoni-seremoni seremoni yang gratis jadi pesannya seperti petasan petasan kalau di 31 Desember itu kan saat 3, 2, 1 biar nore setelah selesai jadi itu kan meninabubukan seperti meninabubukan ini sebuah katakiasan akan tidak terlalu keras juga karena kami yakin semua semua kontestan di calon legislatif di provinsi itu semuanya kuat-kuat semuanya kuat-kuat dan berani kami berharap juga ini adalah ini bukan sebuah sebuah bagaimana ini hanya sebuah saling mengingatkan saling mengingatkan bahwa demokrasi itu penting kita nikmati dan ideologi sedang idealisme itu adalah hal yang termahal yang kita miliki maka kita harus nikmati benar-benar dan kita harus lakai terus-menerus nah secara organisasi Ibu Ketua DPD Golkar Kelungkung melihat dari banyak sudah bisa dikatakan ada bukti barangkali yang tadi sudah disampaikan dari Bakumham langkah apa yang akan dilaksanakan oleh Partai Golkar sendiri atau mungkin sejauh ini ada konsulidasi juga dengan partai yang lain barangkali untuk melihat situasi seperti ini melihat situasi seperti ini tentu di tahun-tahun politik hamil 4 bulan 3 bulan itu apalagi bersamaan dengan pemilihan presiden kita tentu harus melakukan komunikasi dan konsolidasi konsolidasi sudah tentu sekarang pasti harus sering turun ke bawah nah bertepatan dengan itu kami juga sering melihat keluhan-keluhan sehingga jangan sampai ketika kami turun ke masyarakat keluhannya yang makan nangka siapa tapi ketika kita turun unek-uneknya tumpah ke kita jangan sampai masyarakat itu apatis dengan politik jadi pada saat kami turun kami menemukan permasalahan itu dan juga bagaimana kita membangun semangat ini adalah pesta demokrasi jadi bagaimana semangat warga Indonesia untuk memiliki target memperbaiki bangsa dan negara ini kalau kita bicara di Kelungkum ya untuk membangun Kelungkum dan rencana untuk melaporkan beliau Bupati Suhurto kira-kira kapan akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang kami sampaikan itu juga kami sampaikan karena ada beberapa bukti yang disampaikan berupa pemasak foto-foto berupa video berupa saksi ketika itu memenuhi syarat oh begini keadaannya dari segi kompetitor kan merasa oh kok tidak fair begini kondisinya ya tentu kami serius untuk menanggapi itu apakah ada waktu atau deadline-nya sampai kemudian sudah diumumkan sebagai DCT kita lihat nanti ini mengalir ketika mungkin Pak Agus sebagai agar jangan kita asal bicara kemudian asal kritik tidak ada data tidak ada fakta itu juga kami jaga kita juga mengkritik pasti ada bukti atau saksi atau apapun yang lain itu kita tidak asal menyampaikan keberatan sehingga dikatakan oh ini karena persaingan atau ini karena takut kalah jangan sampai terkesan begitu kami siap untuk menyambut pesa demokrasi ini siap menang dan juga siap kalah itu adalah konsekuensi dari politik dan sepertinya nama besar dari Partai Golkar ini berkembandang selalu di Klunggung mungkin kita ingin tahu di tengah situasi ini bagaimana kesiapan dari Partai Golkar sendiri untuk menyongsong pilihan 2024 kesiapan sih sangat siap sangat siap apalagi dengan momen 20 Oktober adalah hari ulang tahun Golkar yang ke-59 jadi ini adalah masih dalam suasana ulang tahun makanya kalau keliling Bali atau lewat ke Klunggung ke Karangasem kita juga pasang bendera kita pasang baleho itu adalah momen itu adalah momen untuk memperingati ulang tahun kita juga tentu mendapat arahan atau instruksi dari Indok Partai kami mengirimkan surat pemakluman kepada instansi yang berwenang memberikan izin itu semua prosedur kami lakukan jadi tertib administrasi oke baik sebelum kita akhiri mungkin ada satu pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat Lungkung dari Partai Golkar yang mana Partai Golkar begitu dekat pastinya dengan masyarakat sehingga pada hari ini juga bisa menyampaikan baik itu kritik saran dan juga masukan silahkan pada dasarnya Partai Golkar siap menyongsong pemilu pilek hingga pilpres dan pilkada ke depan Partai Golkar konsen dengan membangun bangsa kami akan terus berani kami akan terus kritis dan kami mempunyai tujuan memang tidak hanya merubah tetapi meneruskan segala perjuangan yang sudah berjalan kami kami akan bersatu dan kami akan menjalankan politik dengan santun terkadang memang hal yang seperti ini harus kami ungkapkan agar tugas kami sebagai Partai juga adalah sebagai penyeimbang sebagai controlling nah semoga masyarakat ke depan mampu dan bisa melihat ini adalah sebuah dinamika dari konsistasi politik ke depan kami ini akan tetap kritis oke mungkin Pak Agus dari jalan hukum kalau saya dari sisi hukum yang sudah memang saya jalani selama ini membuat posko pengaduan air PDA yang banyak dikerokan sering mati apalagi sekarang musim komaruh itu tetap kita buka bagi masyarakat seperti terutamanya yang memang ada keluhan tentang air yang ada pipanya tapi airnya tidak mengalir yang sering mati yang belum mendapat jangkauan air PDAM segera nanti menghubungi sekretariat dari Gokal Tungkung karena kita akan coba fasilitasi dengan PDAM Tungkung tentunya ini sudah dari 2018 saya pribadi lakukan ya pada saat itu dimana musim hujan air mati karena dipanjembol sekarang musim komaruh apalagi jadi kita buka pengaduan bagi pelanggan PDAM hukum terutamanya musim pelidak bisa nanti karena dari Golkar sekarang sudah ada bantuan hukum bukan hanya air mungkin jalan juga jalan rusak terutamanya jalan rusak banyak ada wisatawan yang jatuh banyak infrastruktur yang belum memadai atau pihak-pihak swasta yang masih mengeluh kekurangan listrik sudut dapat ases listrik nanti bisa mengadu ke disana kan ada perwakilan Gokal bisa disana nanti disambungkan ke sekretariat Gokal Tungkung disamping dari teman-teman juga banyak yang selain di sisi hukum dan di sisi yang lain sudah mulai bergerak masyarakat ada yang membantu dengan lembulan dan bantuan sosial lainnya itu sudah mulai bergerak teman-teman karena saya memang basicnya pengacara pokok jadi saya mewadahi untuk bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat iya merasa damai kalau menghadapi hukum begitu gak ada ketakutan kalau bersama Bokal Tungham begitu ya Pak Agus ya oke baik dan selanjutnya kepada Ibu Ketua di PD Golkar Kelungkung saya ingin tahu nih statementnya terkait dengan apa yang Ibu sampaikan di media selain pada hari ini kita sampaikan terkait dengan akan melaporkan Bapak Bupati Swirte ke Bawaslu baik statement terakhir nih dari saya kita mengajak bukan hanya kepada Bupati saja kepada seluruh masyarakat baik itu insan politik marilah kita sambut pesta demokrasi ini dengan mentaati segera peraturan ketika peraturan atau legalitas sudah dijalankan fakta juga harus cocok artinya antara fakta di lapangan dengan legalitas itu harus sinkron sehingga kita bisa fokus untuk melakukan mensosialisasikan diri menyampaikan program-program kami ke masyarakat tanpa kami berperan sebagai Bawaslu kok begini kita tidak ingin seperti itu tetapi marilah kita warnai menyambut demokrasi pesta Pileg ini dengan penuh semangat dengan penuh semangat bahwa Kelungkung itu bisa menjadi apa saja sekali waktu kami juga ingin menampilkan kadar-kadar Golkar Kelungkung di Pileg nanti untuk bisa memperjuangkan aspirasi yang selama ini belum tercapai terima kasih kepada Ibu Ketua DPD Golkar Kelungkung juga beli riski selamat berjuang sampai pada 14 Februari sebagai salem butuh energi yang lebih ekstra lagi Metro Bali Podcast di 14 Februari 2024 nanti pilihan akan diberikan kepada mereka yang bisa memberikan simpati yang bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tentunya juga semua berjalan pada rel etika politik yang baik kita sambut Pesta Demokrasi ini berjalan dengan baik sehingga bagi Kabupaten Kelungkung pada khususnya bisa berjalan sesuai dengan amanah para pendahulu kita bahwasannya Kelungkung sebagai pusat budaya Kelungkung yang akan selalu maju terima kasih kita akan bertemu kembali di Metro Bali Podcast berikutnya sampai jumpa Metro Bali Podcast Terima kasih